Lagi kebangsaan Republik Tiongkok atau ROC berkumandang dengan sangat meriah pada perayaan Hari Nasional ROC ke-110 tahun ini. Pada saat yang sama, bendera ROC raksasa terbang menghiasi langit kota Taipei. Perayaan hut ROC untuk tahun ini pun kembali mencetak prestasi terbaru. Pengawal Kehormatan Republik Tiongkok pun memperlihatkan kebolehan mereka dengan tema pertunjukan untuk tahun ini yaitu kerjasama militer dengan warga sipil untuk membela tanah air. Tidak hanya mengumandangkan lagu merdu penyanyi Xiao Huangqi yang pernah mendapatkan penghargaan Golden Bloody Awards melantunkan musik menawan. Di samping itu masih ada atraksi menarik dari Asosiasi Senam Republik Tiongkok yang pada tahun ini mengerahkan 130 anggota mereka yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari pelajar di tingkat sekolah dasar hingga jenjang universitas. Tarian dari grup tari TBC juga memukau seluruh tamu yang datang menyaksikan secara langsung. 150 penari lintas generasi berkolaborasi menghadirkan pertunjukan street dance yang menajubkan. Masih ada atraksi dari tim Taekwondo We Are yang menggabungkan berbagai teknik pukulan atau tendangan dengan gaya street dance yang kekinian. Di tengah pemberlakuan, prosedur penanggulangan pandemi yang ada membuat skala partisipan pada perayaan tahun ini mengalami sedikit penurunan. Antusias serupa juga diperlihatkan oleh komunitas Tionghoa Perantauan yang tetap memutuskan kembali ke Taiwan saat perayaan Hari Nasional Tiba. Terima kasih telah menonton! Saya ingin menonton! Saya ingin menonton! Saya ingin menonton! Saya ingin menonton! Chen Xinying yang berusia 21 tahun pindah ke Filipina saat dirinya lulus SD. Meski cuaca siang hari terpantau cukup terik, tetapi hal tersebut tidak menurutkan semangat setiap warga. Perayaan Hood ROC tahun ini juga disemarakan oleh atraksi dari pesawat militer personil angkatan udara. Di samping itu, atlet prai medali dalam ajang olimpiade dan paralimpiade juga turut dalam parade hari nasional. Warga yang sudah menunggu di tepi jalan pun menyambut dengan semangat kedatangan atlet-atlet Taiwan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!